Oke guys, saat ini kita akan mengukur efektivitas kompor bahan bakar bensin yang kita buat sebelumnya. Apakah bisa hemat atau bahkan lebih boros, mengingat harga bensin yang cukup mahal. Tapi cukup praktis karena tinggal sedot dari tengy motor kita ya. Agar fair, disini kita gunakan bensin baru sebanyak kira-kira 25 mil. Agar bisa kita sandingkan dengan kompor bahan bakar jelanta atau oli bekas sebelumnya, yang bisa menyala sekitar 20 menitan ya, hanya menggunakan bahan bakar 20 mil saja. Oke, langsung kita nyalakan saja dengan besaran api sedang ya. Jadi tidak akan kita nyalakan sampai maksimal seperti di awal pembuatan. Kemudian agar durasi tidak terlalu panjang, videonya saya cepatkan sedikit. Nyalakan api di menit-menit awal masih nampak menyala normal dan stabil, yaitu di menit ke-1 dan ke-2. Nah, kemudian mulai nampak perubahan menjelang menit ke-3. Dari menit ke-3 ini, api sudah mulai mengecil. Dan pasokan uap bensin sudah mulai menyusut. Terlihat dari beberapa lubang kompor gagal menyala ya, meski terus dipancing dengan korek api. Dan di menit-menit selanjutnya, penyusutan atau degradasi terus terjadi. Api semakin kecil dan harus terus dibantu dinyalakan dengan korek api. Sampai akhirnya di menit ke-6, api sudah benar-benar kecil dan hampir mati. Jadi timer kita matikan saja ya. Jadi di sini terlihat, meski jumlah bensin masih tetap sama atau berkurang sedikit, tapi sudah tidak bisa menyala meski pasokan udara kita naikkan polumenya sampai maksimal sekalipun. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tidak semua bagian dari bensin ini bisa kita ubah menjadi gas yang bisa dibakar. Melainkan hanya beberapa kandungan saja yang bisa dirubah menjadi gas oleh alat aerasi ini. Dan jika melihat waktu pencapaian yang sangat singkat, kompor seperti ini berarti sangat boros. Jika dibandingkan dengan kompor konvensional ataupun kompor bahan bakar jelantah atau oli bekas yang pernah kita buat sebelumnya. Yang bisa menyala secara konstan full 20 menit dengan jumlah bahan bakar yang relatif sama. Ada beberapa pemirsa yang menyarankan untuk menambahkan kapur barus ke bensin yang sudah tidak menghasilkan uap. Jadi di sini kita coba juga untuk menambahkan kapur barus 1 butir dengan ukuran yang kecil. Untuk bensin sebanyak 20 mil ini. Dan kita biarkan sampai kapur barus benar-benar larut. Setelah larut sempurna, kemudian saya coba nyalakan lagi. Hasilnya memang uap bensin ini bisa menyala lagi. Tapi api yang dihasilkan sangat sedikit dan hanya sebentar saja. Jadi asumsi saya, jika menambahkan bahan lain akan menjadikan bahan bakar ini jadi lebih mahal lagi. Mengingat hasilnya hanya sedikit. Tapi perlu diingat, meski bensin ini sudah tidak menghasilkan uap gas, ini masih sangat mudah terbakar jika kita nyalakan secara langsung. Jadi kita harus tetap berhati-hati ya. Oke, demikian uji coba kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih sudah memikirkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.